Halo, ketemu lagi sama Miss, kali ini Miss mau mereview yang namanya makeup setelah beberapa tahun, probas tadi mengeluarkan lipstick batangan, ya akhirnya dia meningkat menciptakan suatu lipstick yang berbentuk dengan krim, ala-ala jaman sekarang kalau lipstick itu pakai krim ya nah sekarang, krim ya, nah menurut aku, lipstick ini tampilannya, aku bilang di awal ya, aku nggak menilai yang namanya packaging atau enak aja digenggung dan nggak makan ruang, oke skip, ini tampilannya itu kaca-kaca gitu lah ya, oke skip ya sekarang kita buka, ini warnanya aku pilih nomor 1, finca, aku kelihatan nggak, ah masih ngeblur, ini adalah finca nomor 1 kita blue, kita isi disini sebenarnya ini kalau di real itu warnanya neon banget buat aku tapi kalau misalnya kulit kalian putih, ini sih cocok buat kalian, tapi kalau buat kulit aku sih agak neon gitu neon itu artinya lebih, lebih putih, lebih terangan bibir daripada kulit alias ngebanting nama badan nama badan ini, ini warnanya kayak gini tuh, warnanya cantik sih sebenarnya, tapi ini direkomendasikan buat kalian yang kulitnya putih sip, oke mengenai review lipstick purbasari ini menurut aku dia nggak, nggak, nggak konsisten gitu ya istilahnya misalnya kayak shape 1, shape 2, shape 3, shape 4 tuh nggak konsisten gitu menurut, ya soalnya di antara temen aku bilang lipstick ini rekomen banget buat dipunyain gitu lipstick merek purbasari liprim ini rekomen banget tapi aku sih kurang, malah aku kurang serak sama lipstick ini karena apa yang pertama warnanya terlalu neon buat aku warnanya terlalu kebanting buat kulit badan aku terus yang kedua dia lama-lama rada kering dan itu bikin crack apa, retak-retak gitu juga jadi kayak tanah tandus gitu nggak ada kehidupan, nggak ada air gitu kan nggak lengket sih sebenarnya, kelebihannya itu nggak lengket dan juga agak lumayan awet kalau misalnya dia bawa makan-makan ala-ala makan goreng makan gorengan tapi makannya ala-ala cantik gitu kan dia bakal hilang tapi cuma bagian dalam tapi kata teman aku, ini harusnya ngeenteng banget mah dia bilang nggak, retak, lembut terus apa namanya tuh, creamy nggak bikin retak-retak dan itu berbanding kebalik amai review aku, apa mungkin karena ya mungkin tiap shade warnanya tuh tiap, sorry tiap shade komposisinya mungkin berbeda kali ya aku nggak tau, tapi istilahnya kalau di dalam bahasa vlogger-vlogger gitu dia nggak konsisten aku tiap, aku baru pake dua kali dan aku nggak suka sorry ya buat kalian pecinta ini pecinta purbas dari high matte aku harus mengatakan aku nggak suka dan ini masih banyak banget mungkin aku akan hibain ke temen aku terus satu lagi kekurangan dari lipstick ini adalah kalau mungkin aku lama lama ya nggak aku pake itu adalah kering lihat aja nih ini aku baru pake sekitar dua kali kali ya ini tuh tuh kering banget kering gitu nggak ada basah-basahnya dan kalau buat awal aku beli sih emang sih dia basah ada basah-basahnya tapi makin kesini dia warnanya dia jadi kering gitu rasanya kayak ya emang sih kekurangan dari lip cream kering jadi ya aku ngerasa ini sih rada-rada obas yang aku beli oke mengenai harganya aku lupa ya aku belinya di Google beli sekitar ya aku beli waktu itu sih lagi heboh banget lipstick ini ya aku beli baru pertama kali keluar gitu sekitar 35 mungkin atau 40 ya aku lupa nanti aku bakal tulis disini berapanya cek dulu di akun aku dan lipstick ini aku nyatain aku kurang maaf ya tapi buat kalian yang condong ataupun bilang suka kalian bisa komen udah berapa kali aku bilang pokoknya aku minta masukkan buat kalian belum mengenai produk ini oke thank you sekian review dari aku mengenai produk purbasari ini mengenai produk lipstick purbasari ini apabila aku ada salah-salah kata ataupun kalian ada masukan mengenai video ini ataupun mengenai produk ini kalian bisa komen ya biar aku ada masukan kan belum tentu gak cocok di aku siapa tau kan bisa cocok di kamu gitu oke thank you udah mau menonton video aku review aku semoga membantu dan semoga ada yang mau nonton ya oke bye 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 Terima kasih.